Ini itu adalah video pembelajaran dari kelas 3C yang sudah saya kirim di grup kelas, semoga ditonton ya. Jadi bisa menambah gambaran apa materi yang akan hari ini kita pelajari. Jadi sekali lagi hari ini kita akan mempelajari tentang e-commerce atau perdagangan elektronik. Yang presentasi pertama, Wiliani ya, tentang Shopee, kemudian Vija, Nita, yang tentang Tokopedia. Oke, teman-teman yang bertanya bisa memanfaatkan fitur resen ya, itu yang ada gambar tangan itu. Bisa pencet itu agar saya tahu siapa yang mau bertanya. Jadi nggak perlu bilang, saya pak, saya pak gitu ya. Saya pak, saya pak gitu ya. Oke, silakan Willy bisa memulai presentasinya. Jadi teman-teman yang mau bertanya nanti bisa saat Willy dan Vija presentasi ya. Mungkin punya pengalaman terkait dengan e-commerce gitu. Silakan Willy, bisa mulai presentasinya. Baik Pak, sebelumnya saya akan presentasi dulu. Saya pakai aplikasinya Pak ya. Iya boleh, nggak apa-apa. Sudah kelihatan Pak? Ya sudah. Itu nanti kelihatan dong itu aktivitas belanjanya Willy. Ya sudah, nggak apa-apa. Silakan dijelaskan. Jadi Shopee itu adalah marketplace yang diciptakan oleh Forestly beratang tahun 2009. Nah Shopee itu berkantar pusat di negara Singapura. Jadi di Shopee ini, Shopee merupakan salah satu marketplace yang sudah terbilang populer ya di Indonesia. Banyak penggunaannya termasuk saya sendiri. Jadi di Shopee ini banyak sekali fitur-fitur yang disediakan. Bisa dilihat nih ada Shopee Mall, ada gratis ongkir, seperti itu. Terus, intinya di Shopee ini bisa dibilang lengkap. Terus kalau misalnya kita mau belanja, belanja apapun untuk memudahkan itu kita bisa cari di search ini. Yang di samping fitur kamera itu. Alapun yang kita mau cari, kita bisa search dan di sana akan langsung muncul. Misalnya saja, kayak ini saya pernah mencari, ini histori pencarian saya. Jadi misalnya saya nyari ini. Nyari Outwear Wanita misalnya. Jadi di sini bisa dilihat fiturnya itu ada yang terkait, ada terbaru, ada terlaris. Terus ada Mall, Star, ada Dari, ada COD. Jadi di sana kita bisa pilih, nah Mall itu. Jadi fitur Mall itu, di sana itu kumpulan-kumpulan mall, bisa dibilang mall atau toko ya yang sudah memiliki brand tersendiri. Jadi di sana itu produknya itu sudah pasti Ori. Dan garansi, kalau nggak salah karena saya pernah belanja di mall itu 100% Ori dan garansi 7 hari pengembalian. Terus ada Star. Di sini tuh kalau saya belanja, jadi kalau kita mau belanja, biar kita, kan kalau kita belanja online itu kadang-kadang kita tuh takut kena tipu, takut produknya itu tidak sesuai dengan yang ada di gambar. Jadi kita bisa belanja di Shopee itu biar nggak, untuk menghindari hal-hal seperti itu, kita bisa menggunakan fitur Starseller ini. Jadi Starseller ini adalah toko-toko yang bisa dikatakan memberikan pelayanan yang baik, jadi sudah terpercaya. Nah, di sini kan, dan tidak semua toko-toko di Shopee itu bisa, bukan bisa, bisa memiliki rating Starseller. Jadi memang yang sudah memberikan pelayanan yang baik saja yang diberikan ini Starseller oleh Shopee. Terus selain itu, selain Starseller itu, cara kita berbelanja agar tidak tertipu itu, kita bisa melihat review-review-nya misalnya ini. Ini kan dia sudah Star. Nah, kita bisa lihat di sini reviewnya itu dari, pertama ratingnya itu dari 5 bintang, dia sudah mencapai 4,8 bintang. Terus sudah terjual sebanyak 1,7 ribu. Nah, selain itu biar kita tambah yakin untuk berbelanja, apakah benar produknya itu bagus sesuai dengan yang tersedia di gambar itu, kita bisa melihat ulasan dari konsumen yang sudah pernah berbelanja di sini. Jadi di sini bisa dilihat bagaimana review konsumen yang pernah berbelanja di sini, apakah mereka kuat, apakah produknya memang sesuai dengan yang ada di gambar atau tidak. Selain itu, di Shopee juga bisa COD. Jadi saya pernah berbelanja di Shopee itu COD, jadi kan kita pasti ada konsumen yang kalau mereka mau belanja online itu ragu-ragu, karena pernah teman saya belanja online, dia sudah bayar, tapi alamatnya itu salah, jadi yang menerima itu bukan dia, malah orang lain. Jadi fitur COD ini sangat bermanfaat, kalau kita takut kita sudah bayar, tiba-tiba produknya nyasar diterima sama orang lain itu, jadi kita bisa melakukan COD. Jadi produknya sampai di rumah dulu, baru kita bayar di rumah seperti itu. Oke, terima kasih ya. Siapa? Willy atas presentasinya, saya bantu presentasi ya. Jangan dulu di-close. Jadi e-commerce itu kan sebenarnya sama seperti perdagangan biasa ya, perdagangan penjual dan pembeli gitu, itu hal yang biasa. Cuma sekarang karena ini digital, maka kita harus hati-hati seperti kata Willy tadi ya. Kemudian kalau di Shopee atau di Tokopedia, itu kategori penjualnya itu ada kategorinya ya. Kalau di Tokopedia, tadi di kelas 3A itu ya, presentasi itu ada tiga kategori dari penjual. Ada yang regular, regular gitu ya, kalau dia baru daftar, kemudian ada yang power merchant, dan ada yang official store gitu. Kemudian kalau di Shopee ini kan, kita bisa bagi juga ada yang penjual biasa, ada yang star seller, sama yang ada official store juga ya gitu. Jadi, apa namanya itu harus berhati-hati, karena kita harus tahu bahwa ada tiga kategori di, apa namanya, di toko itu, atau di seller itu gitu. Nah sekarang pertanyaan saya ke Willy, kalau mau belanja berarti, hal-hal apa saja yang harus Willy perhatikan. Mengingat gini contohnya, ada banyak toko yang misalkan dia jual case HP gitu ya, casing HP gitu, atau pelindung HP itu, dia fotonya pakai yang sama gitu. Artinya satu toko itu dengan toko lain itu sama fotonya. Kemudian, padahal produknya dia sama, tapi fotonya juga sama. Artinya kan, toko lain itu mengambil, punya orang dong. Ya kan, kan kita nggak bisa menilai, ini yang punya foto asli, toko yang mana gitu. Nah sekarang kalau Willy belanja, berarti hal-hal apa saja yang Willy harus perhatikan, kalau mau berbelanja di e-commerce berarti? Kalau saya sendiri Pak, kalau saya belanja di shop ini, pertama itu, saya lihat gini, itu sudah star seller problem, karena star seller itu, menurut saya sudah terpercaya. Nah kalau sudah star seller, saya lihat lagi ratingnya, terus pas sudah dilihat ratingnya, dia juga ulasan dari konsumennya, nggak cuma 1-2, tapi saya buka beberapa itu. Kan dari misalnya kayak tadi, sudah sebanyak, berapa itu yang belanja? Misalnya kayak antar di itu, misalnya ini, dia kan sudah 1,7 ribu terjual, terus ratingnya udah 4,8. Terus ulasan ini, saya nggak cuma lihat ini aja, tapi saya buka, seluruhan di sini dilihat, berapa orang yang memberikan bintang 5, bintang 4, terus juga saya lihat review, dari konsumen, apakah mereka puas, apakah mereka mengatakan, kalau produknya itu sesuai atau tidak, seperti itu. Jadi kalau udah bagus, ya saya yakin selain itu, tentunya saya juga melihat harga, kan juga lumayan banyak tuh, review dari konsumen itu, oh produknya bagus, sesuai ratingnya juga bagus. Kalau udah sama-sama bagus, saya pilih yang harganya lebih terjangkau juga. Dan yang bisa di COD sih pak, karena saya belanja di Shopee, COD biasanya. Oh jadi takut tertipu ya. Iya. Ya seperti mantan dulu, jadi harus ketemu dulu dengan, jadi tertipu dengan mantan gitu. Oke jadi ada beberapa indikator, artinya bahwa fitur di Shopee pun, memudahkan konsumen untuk membeli, barang dan melakukan review ya, kan itu ada fitur pencarian, kemudian disana ada fitur filter kan, untuk melihat mau lokasi di mana gitu, biar agar dapat ongkos kirim yang lebih murah mungkin, atau agar bisa cash on delivery gitu, kemudian bisa memanfaatkan fitur harga, dari rentang berapa ke berapa, dan bisa memilih toko mana gitu. Jadi Shopee itu sangat memanjakan para konsumen ya, untuk melihat atau mencari barang mana yang ingin dia sukai. Tapi konsumen juga harus hati-hati agar tidak tertipu, karena kan kita nggak tahu nih, di Shopee atau di e-commerce lain itu ada ribuan toko dengan jutaan produk, dan kita tidak bisa memeriksa itu satu-satu kan, maka kita harus memanfaatkan filter yang ada di Shopee tadi, misalkan lokasi tokonya, kemudian apakah tokonya itu star seller, dan seterusnya gitu. Jadi ya Shopee ini seperti mall ya, di dalamnya itu ada toko-toko dengan jutaan produk, dan seterusnya. Kalau menurut Willy, kalau dia mau upgrade dari toko biasa ke star seller, itu ada biayanya nggak, atau harus mengeluarkan uang nggak pemilik tokonya? Kalau yang itu saya kurang tahu sih Pak. Oke ya, coba nanti bisa dibaca di website-nya ya, di bagian frequently asked questions, atau syarat dan ketentuan itu akan ada keanggotaan di Shopee, seperti jenis-jenis tokonya, kemudian syarat-syarat kita buka toko di Shopee, atau kita mau upgrade toko kita ke star seller. Kalau di teman-teman kelas 3A tadi, dia ada yang menjelaskan, menjelaskan bagaimana kalau kita mau upgrade dari regular member ke power merchant, agar toko kita itu lebih mudah ditampilkan. Jadi seperti mall itu kan, atau seperti pasar, kalau kita mau sewa, itu harga di lantai paling bawah kan lebih mahal ya, daripada di lantai paling atas. Karena kan pembeli itu cenderung capek ke atas gitu, jadi dia mau belanja di bawah aja, maka harga sewa di bawah itu cenderung lebih mahal daripada di atas. Ya sama aja kayak gini, misalkan kalau tadi kita ketik produk gitu, maka yang tampilan awal di depan tadi, ketika hasil pencarian itu, itu mungkin adalah toko-toko yang star seller gitu. Karena mereka sudah upgrade status, atau dengan kata lain, mereka sudah membayar biaya administrasi atau biaya penjualan produk yang lebih mahal dibandingkan toko lain. Kalau di Tokopedia, mungkin nanti Fija juga bisa bahas, regular member itu gratis setiap penjualan, tapi kalau dia power merchant, maka dia harus membayar 1% dari total penjualannya terhak ke Tokopedia gitu. Jadi keuntungan finansial Tokopedia itu dapatnya dari sana. Nah, kemudian ada yang mau dijelaskan lagi, Bilih, terkait Shopee ini, kalau dari aplikasinya. Tidak ada sih Pak, itu aja. Ya, itu kan ada fitur live kalau tidak salah ya. Kalau pedagang mau live jualan, kemudian ada fitur flash sale, ini yang kemarin juga sempat ribut ya, karena orang dapetin iPhone itu dengan harga seribu gitu, kalau tidak salah ya, tapi mereka pakai bot gitu. Jadi, yang jujur kalah gitu ya. Kemudian ada fitur feed, ya ini, pokoknya ini mall lah gitu. Ada yang di sini punya toko di Shopee? Sementara ini. Ada yang punya toko di Shopee di sini? Tidak Pak. Jadi, coba pelajari bagaimana cara, mungkin nanti Vija yang akan membahas ya, kalau di Wili ini kan dari sisi konsumen nih, kalau konsumen yang kita harus edukasikan, bagaimana cara membelinya agar tidak tertipu gitu. Mungkin nanti teman-teman yang mau buka toko, punya produk, buka toko, itu bisa via Tokopedia atau e-commerce yang lain, atau Shopee juga bisa. Ida, silakan pertanyaannya. Izin bertanya, Pak? Ya, ini Ida Resend ya. Halo, Ida. Ida. Ida Royani. Halo. Oke, Kadek Swastika gimana pertanyaannya? Tadi kan dijelaskan bahwa di Shopee itu ada fitur kayak COD gitu, Pak. Nah, terus kalau kita misalnya mau COD itu, kita dikenakan biaya ongkir atau enggak, Pak. Terus kalau dikenakan itu langsung ke pembayaran di Shopee-nya, atau nanti kita bayarnya itu lain. Terus sama yang kedua, saya juga ingin menanyakan tentang diskon di Shopee itu, Pak. Nah, di Shopee itu kan ada diskon kayak 11-11, 12-12 gitu, Pak. Terus diskonnya itu nanti berpengaruh enggak sama si penjual itu ngasih harganya itu, atau enggak nanti mungkin dari Shopee-nya ngasih diskon, Pak. Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, silakan Willy bisa dijawab pertanyaannya, Swastika. Ya, Pak. Yang pertama itu kan tadi Swastika nanya tentang COD itu, kalau misalnya COD itu bayar ongkir atau enggak. Itu tergantung tokonya, soalnya ada beberapa toko, itu kan yang memang menerapkan, yang memberikan gratis ongkir. Jadi, saya pernah beli case di sini, di Shopee, itu tuh dia COD dan bisa gratis ongkir. Karena kan gratis ongkir itu ada ketentuannya, misalnya minimal belanja 30 ribu, atau minimal belanja 50 ribu, kita bisa dapat gratis ongkir. Terus yang kedua tentunya, toko itu memang menyediakan untuk bisa COD. Jadi, kalau toko yang enggak bisa COD, ya enggak bisa COD, dan kalau toko yang bisa COD, tapi tidak memberikan gratis ongkir, ya berarti dia bayar ongkirnya. Itu tergantung tokonya. Kembali ke toko masing-masing, apakah dia menyediakan COD, beserta dengan gratis ongkir, dengan ketentuan, atau dengan ketentuan, misalnya minimal belanja berapa, ya kita bisa dapat keduanya. Kalau misalnya tokonya cuma menyediakan gratis ongkir aja, gratis ongkir aja. Kalau cuma menyediakan COD, COD aja. Terus yang kedua itu, tadi apa ya, lupa. Berkait diskon. Gini, Wil, di Shopee itu kan kadang-kadang aku lihat ada diskon 11-11, diskon 12-12 gitu. Terus kalau misalnya, kita dapat diskon nih, untuk harga penjualannya itu, berpengaruh enggak sama sellernya, atau enggak, atau mungkin, itu, pihak Shopee-nya itu yang menanggung diskonya itu. Seperti itu. Kalau, menurut aku pribadi, menurut saya pribadi, kayaknya itu, kerjasama antara Shopee dengan pihak tokonya. Karena enggak mungkin dong, salah satunya itu, mau menanggung sendiri. Mungkin menurut saya seperti itu, Pak. Oke, ini udah master perdagangan elektronik semua ya. Oke, jadi kalau yang terkait dengan COD atau yang lainnya itu kan kebijakan toko masing-masing ya, swastika ya. Kita enggak, enggak bisa menjustifikasi bahwa semua toko akan punya kebijakan yang sama, kan gitu. Mereka pasti punya kebijakan masing-masing, dan itu adalah strategi bisnis dari mereka juga gitu ya. Jadi masalah tentang COD dan yang lain itu adalah kebijakan dari manajemen tokonya. Harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku juga di Shopee. Jadi kalau teman-teman nanti buka toko di e-commerce, sebelum mendaftar, coba dibaca syarat dan ketentuan yang berlaku di masing-masing platform e-commerce. Karena mereka itu kebijakannya berbeda-beda. Misalkan terkait, apa namanya, upload fotonya berapa maksimal. Kemudian jenis-jenis kriteria toko itu akan menentukan berapa administrasi yang harus dibayar ke e-commerce-nya dan seterusnya. Jadi tolong dipelajari syarat dan ketentuan kalau memang teman-teman berniat bisnis digital melalui platform e-commerce gitu ya. Kemudian untuk diskon, ya itu aja lihat di layar HP-nya Wiliani itu sudah ada diskon ya. Namanya juga mall gitu. Cara untuk menggait pelanggan paling gampang kan dengan memberikan diskon kan. Coba dilihat, pasti semua ada diskon tuh. Diskon sampai dengan 90 persen lagi. Kalau 11-11, 12-12, kalau nggak salah yang 12-12 itu hari belanja online nasional deh, kalau nggak salah. Itu disebut Harbol Nas dulu. Hari belanja online nasional atau belanja dari nasional gitu. Nah memang pada saat itu kan, karena hari yang spesial, maka ya namanya juga toko atau mall pasti akan memberikan diskon buat ininya ya, buat pelanggannya. Dan itu juga kebijakan dari masing-masing toko. Tapi kalau dia adalah official store atau pemegang brandnya sendiri, maka dia bisa bekerja sama dengan Shopee untuk pemberian diskonnya gitu ya. Nah coba lihat tuh, misalkan ada di sana ada flash sale ya. Kenapa ada flash sale? Tujuannya apa kira-kira? Willy tahu nggak? Sama Swasti Club kira-kira ada pendapat nggak? Kenapa ada flash sale tuh di sana? Kalau menurut saya Pak, flash sale tuh kan diskon untuk dalam jangka waktu tertentu. Kayak ini kan itu kelihatan tuh, jangka waktunya tuh lagi 4 jam 35 menit tuh. Jadi flash sale tuh diskon dalam jangka waktu tertentu. Jadi kan konsumen yang melihat, yang awalnya nggak mau beli produk itu, jadi ya ada diskon. Aduh waktunya bentar banget nih. Gimana caranya kayak dia tuh untuk menarik minat kita untuk segera membeli itu gitu. Walaupun kita nggak lagi pengen beli itu, biar kita tuh karena waktu itu terbatas. Ya itu jawabannya ya. Oke jadi benar jawabannya Willy. Flash sale tujuannya adalah agar kita bisa melihat itu dan meskipun kita nggak butuh kita tetap beli. Karena kita terpengaruh dengan harga yang murah, kemudian ada potongan harga, ada diskonnya, kemudian ada waktu yang terbatas. Jadi kita tuh ingin bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan barang itu, meskipun sebenarnya barang itu nggak lagi kita butuhkan gitu. Jadi ya itu kan strategi marketing ya, strategi untuk mempengaruhi pikirannya konsumen. Sama seperti yang saya sampaikan di kelas 3C kemarin, kalau teman-teman nonton, kalian datang ke sebuah mall, ke sebuah toko, hanya ingin jalan-jalan, dan kalian nggak pengen beli apa. Kalian sudah janji dari rumah, kalian nggak akan pengen beli apa gitu. Kemudian kalian jalan ke sebuah mall, kalian lihat ada sepatu yang bagus, sneaker gitu misalkan, atau sepatu high heels. Kemudian kalian lihat itu, harganya diskon dari Rp600.000 menjadi Rp300.000. Jadi harga awalnya itu Rp600.000, kemudian sekarang dijual jadi harga Rp300.000. Kalian yang melihat itu tentu pas berpikir kan, oh ini sepatu yang bagus nih, sekarang dia di diskon Rp300.000. Kalau saya beli harga awal Rp600.000, nah kalau sekarang saya beli Rp300.000, berarti saya untung Rp300.000. Dan kemudian kalian beli sepatu itu. Kalian sebenarnya rugi di sana. Kenapa? Karena kalian nggak untung Rp300.000, tapi kalian rugi Rp300.000, karena kalian mengeluarkan uang untuk beli barang yang sebenarnya dari rumah kalian nggak pengen beli gitu. Kemudian di rumah kalian menyesal gitu. Pernah nggak seperti itu? Teman-teman yang cewek terutama. Pernah, Pak. Ya, keras sekali ya suaranya Salsa. Saya udah mendebak bahwa Salsa yang akan jawab. Jadi ya, untuk menghindari hal itu, maka ya jangan install e-commerce ya di HP-nya. Jangan jalan-jalan ke mall gitu. Kalau kalian udah lihat di e-commerce, hanya untuk lihat-lihat aja, saya yakin nggak mungkin akan lihat-lihat. Pasti kalian akan masukkan itu ke keranjang. Coba lihat tuh di keranjangnya Willy itu berapa ada barang tuh. Tiga ya atau empat tuh. Ya kan? Kan fitur keranjang itu juga berbahaya loh itu. Karena kalau kalian lihat fitur keranjang itu, maka kalian akan termotivasi untuk segera memiliki barang itu. Makanya pesan saya, jangan masukkan barang ke fitur keranjang kalau kalian nggak perlu barang itu gitu. Karena berbahaya sekali fitur keranjang itu. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi teman-teman kelas 3A? Atau ada yang mau bertanya? Oke, sudah jelas ya. Jadi pokoknya fitur yang ada di e-commerce itu akan memaksa dalam tanda petik konsumen untuk terus belanja. Ada quiz, dapetin poin, kemudian ada promo, dan seterusnya. Nah, itu salah satu cara untuk menarik pelanggan agar mereka terus berbelanja gitu. Karena dengan cara itulah, maka platform e-commerce itu yang akan mendapatkan keuntungan secara finansial. Jadi pesan saya adalah berbelanjalah secara bijak. Saya tidak melarang misalkan, enggak boleh belanja di e-commerce ya enggak gitu juga. Belanjalah secara bijak dan belilah barang yang memang kita benar-benar sedang perlukan gitu. Oke, terima kasih Willy atas presentasinya ya. Dan tadi swastika atas pertanyaannya. Jadi, jadilah konsumen yang cerdas gitu ya. Jadi jangan tertipu atau jadi korban diskon. Karena penyesalan itu enggak terjadi di mall atau toko-nya, tapi penyesalannya akan terjadi di rumah gitu. Silahkan bisa di-close, Willy, presentasinya. Oke, itu presentasi dari Willy ya tentang bagaimana cara berbelanja di e-commerce. Dan saya rasa semua teman-teman sudah memahami, cuma yang harus diperhatikan bagaimana cara memilih toko dan produknya. Jadi, kita harus berlama-lama di e-commerce untuk membandingkan antara satu toko dengan toko yang lain, agar kita enggak tertipu sebagai pembeli. Karena kelemahan terbesar dari e-commerce itu adalah ya kita enggak ketemu penjual dan pembelinya untuk memastikan bahwa barang itu bagus atau enggak gitu. Oke, sekarang presentasi berikutnya dari Fija Nita ya. Silahkan Fija bisa presentasikan materinya. Jadi, ini Tokopedia. Mungkin nanti Fija bisa presentasikan. Ini juga dari akunnya ya. Ini dari aplikasinya ya. Iya Pak, dari. Oh iya. Maksudnya saya ingin tampilkan yang ininya, yang toko-nya. Yaudah ini enggak apa-apa, nanti coba sebentar saya tampilkan sendiri. Silahkan Fija bisa, bisa, apa namanya, bisa. Oh, banyak-banyak ya kuponnya 14 ya. Iya Pak. Oke, silahkan dipresentasikan Fija. Baik. Terima kasih atas waktunya. Oke, disini akan menjelaskan tentang Tokopedia. Pertama, untuk mencari barang bisa bisa menggunakan fitur pencari. berikut. Berikut. Misalnya contohnya seperti ini. Kita dicari di tokonya dan menggunakan filter. Misalnya untuk lokasi yang dipilih. biar biar contohnya disini bisa di di akunnya. Terdapat informasi produknya. produknya. Kalau ingin membeli, bisa lewat dua opsi langsung beli langsung atau ditambahin dulu di keranjang untuk semuanya itu dibeli sekaligus. terus di Tokopedia ada cara untuk membuat misalnya kita mau membuat toko baru. Buat di toko gratis. Oke sebentar dulu Fija ini mau serius buat toko atau gimana nanti pakai contoh aja ini? Pak pakai contoh aja Pak. Ya maksudnya itu aja deh. Nanti lanjut bisa teman-temannya paham deh. Nggak usah dilanjutin. Nggak paham. Ya jadi maksudnya Fija itu teman-teman bisa buat toko sendiri ya. Di menu apa tuh? Coba balik Fija. Mbak. Ya batal, batal. Batal. Itu menu akun ya. Iya Pak. Kemudian nanti ada buat toko karena tadi Fija udah ngetik ya tokonya nggak namanya Fija juga ya. Jadi teman-teman yang punya akun Tokopedia dan mau jualan maksudnya mau buat toko itu bisa ketik di sorry bisa cari dulu menu akun atau profilnya kemudian disana nanti ada buat toko gratis gitu. Jadi bisa dibuat tokonya disana. Tapi saran saya sih kalau mau buat toko lebih baik lewat laptop ya karena agar data-data yang di upload dan dokumen yang di upload itu benar nggak salah. Apa lagi yang mau dijelaskan Fija? Jadi kalau untuk membuat toko di Tokopedia nanti nanti setiap transaksi itu akan terkena biaya layanan sebesar 1% dari setiap transaksi. Kemudian di Tokopedia yang power merchant deh kalau yang reguler dia nggak kena. Ya mungkin nanti sebentar kita cek. Silahkan dilanjutkan video. Kemudian di Tokopedia juga ada hampir sama kayak Shopee tadi ada Feed dan Official Store. Jadi Official Store itu toko-toko resmi yang memiliki brand tersendiri contohnya ada kayak Panasonic ada yang di Official Store ini toko sudah pasti sudah pasti ori di feed ini hampir sama seperti Shopee menawarkan produk-produk yang sedang ada promo dan miliki dan ulasannya dan ulasannya itu yang bagus. Di Home Explore Tokopedia ini juga selain untuk membeli barang juga ada misalnya kayak beli tiket pesawat dan yang lainnya itu ada tiket kereta api hotel makanan minuman dan hiburan. Oke jadi banyak lah ya ininya ya apa namanya fitur yang ada di Tokopedia yang memanjakan konsumen ya cuma tadi itu bisa jelaskan nggak tentang kupon-kupon itu Fija kenapa Fija koleksi kupon yang P14 itu fungsinya buat apa? Biar kalau belanja biar dapat potongan banyak biar cuma sedikit bayarnya Oke jadi memang kupon itu dapatnya dari mana dari ikut kuisnya gitu atau gimana? Jadi kuponnya itu bisa didapat dengan mengikuti tantangan atau menjadi menyikuti salah satu toko gitu juga bisa dapat kuponnya atau ada hadiah hadiah-hadiah setiap misalnya setiap login itu kalau nggak salah dulu ada pecahkan telur gitu ya jadi setiap login ada gambar telur pecahkan telurnya nanti hari pertama dapat 10 poin kalau nggak salah terus hari berikutnya nambah itu tujuannya kan biar kita login tiap hari ke Tokopedia kan sebenarnya ya kan Vija ngerasa nggak bahwa harus login ke Tokopedia tiap hari jadi ikut kuis-kuis itu tujuannya untuk dapatin kupon atau poin yang bisa dipakai belanja tujuannya kan itu untuk ini ya apa memaksa dalam tanda petik konsumen untuk selalu datang ke Tokopedia gitu itu tujuannya oke ada lagi yang mau dijelaskan Vija dan itu pembayaran bisa pakai UFU ya jadi sudah kerjasama dengan UFU itu Vija belum aktifkan jadi tinggal klik aktifasi saja itu sudah nanti nyambung dengan UFU artinya ketika kalian belanja di Tokopedia itu sudah bisa langsung bayar dengan menggunakan UFU gitu oke bisa saya presentasi Vija untuk melengkapi presentasinya Vija tadi bisa pak dan kalau nggak salah Tokopedia ini yang sudah bekerjasama dengan beberapa artis dari Korea ya itu menunjukkan bahwa ya udah sukses lah Tokopedia gitu oke coba sekarang saya presentasi ya jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya disini pak saya mau buat toko di Tokopedia itu caranya gimana jadi sekarang kalau kalian mau bisnis tidak perlu lagi untuk membuat toko secara fisik ya atau menyewa toko gitu kita mulai saja dengan berjualan di e-commerce gitu karena toko kita itu ada di laptop jadi tinggal buka laptop itu udah jadi toko kita gitu jadi itu ada di menu disini ya ini kelihatan kan layar saya kelihatan pak kelihatan pak jadi ekosistem dari Tokopedia ini bagus banget karena kita tuh diberikan step-step atau langkah-langkah terkait dengan bagaimana kita mau jualan di Tokopedia gitu ya itu alamatnya ada di seller.tokopedia.com misalkan disini sudah ada mulai berjualan tuh caranya gimana kita bisa buka misalkan kalau kita mau buka toko gratis buka dan atur tukumu jadi klik buka toko disini ya ini yang tadi Vija yang buat yang namanya Vija gitu nah ini disini jadi lebih baik kalau mau buat toko via laptop aja deh biar layarnya lebih lebar gitu buka toko kemudian masukkan nomor ponsel verifikasi pakai OTP masukkan nama toko nya dan selesai toko nya bisa dipakai gitu kemudian kalau ada pesanan baru apa yang dilakukan dan seterusnya kemudian setelah buat toko maka upload barang jualan kita bisa tambah foto produknya kalau bisa ini pakai foto produk yang sendiri jangan diambil foto orang lain kemudian baru deh lakukan promosi bisa via social media bisa pakai link atau bisa fitur gratis di Tokopedia kemudian kalau udah mulai jualan ada berita atau informasi tentang bagaimana cara meningkatkan penjualan kemudian bagaimana cara kita mengembangkan usaha tapi ingat teman-teman sebelum buat toko harus baca ini dulu agar dipahami apa yang harus dilakukan gitu ya jadi atau bisa baca dulu step pertama oh sudah paham baru buat kemudian setelah paham step pertama saya mau tingkatkan penjualan baru klik lagi dan seterusnya jadi kalau kita mau bisnis digital tuh mau gak mau harus literasinya tinggi ya jadi kita harus ubek-ubek semua tentang bisnis digital termasuk e-commerce agar bisa kita pahami bagaimana cara kerjanya kemudian di mitra tokopedia sorry di tokopedia itu ada namanya mitra tokopedia ini bukan seller tapi ini adalah toko-toko misalkan toko di kompleks perumahan atau toko-toko kelontong yang jadi mitranya tokopedia jadi ini bisa ada jual pulsa disini ada paket data ada bayar PLN jadi kalian mungkin ada saudara atau keluarga yang jualan kalian bisa daftarkan dia ke mitra tokopedia sehingga warungnya itu dia bisa jualan pulsa kemudian disini ada paket data kemudian ada bayar BPJS yang umum-umum maksudnya yang dipakai oleh masyarakat umum jadi mitra tokopedia itu cukup download aplikasi jadi dengan itu kalian sudah bisa membantu masyarakat menambah bisnis lini bisnis saudara yang berjualan ya dengan bayar tagihan listrik dan seterusnya jadi cara mitra itu ini bukan seller ya bukan seller yang ada di buka toko tadi ya bukan download aplikasinya itu mitra tokopedia dia ada di playstore gitu udah jadi deh mitra tokopedia cuma itu masih ada di beberapa kota disini kalau di Bali itu ada di Denpasar kalau di Singaraja itu belum belum tahu ya saya itu kalau di Denpasar itu sudah ada jadi mitra tokopedia juga bisa kalau misalkan ibu bapak kalian itu berjualan gitu di rumah nah dengan modal HP ini kita udah bisa menambah lini bisnis dari usaha kita gitu ya disini jadi yang mau silakan pelajari tentang mitra tokopedia gitu kalau yang mau buka toko silakan buka di seller.tokopedia.com ya kemudian disini ada juga apa namanya jenis-jenis kriteria dari toko yang ada di tokopedia ya ini ada regular merchant jadi kalian yang baru daftar itu regular merchant masuknya ya itu biaya bulanan gratis biaya layanan gratis verifikasi gak ada cuma kepercayaan pembelinya itu bintang 3 dan gak dapat ongkir gitu jadi kalau tokonya masih kategori regular merchant maka dia gak akan dapat ongkir nah kalau yang regular merchant mau upgrade ke power merchant ini upgrade tokomu ke power merchant maka itu akan ada biaya bulanan maka itu akan ada biaya bulanan sebesar 1% setiap produk terjual nah ini akan diambil oleh tokopedia sebagai keuntungan di tokopedia jadi sebagai mallnya gitu lah jadi kalau kalian jual 100 produk gitu maka setiap setiap dari 100 produk itu akan ada potongan 1% untuk diberikan ke tokopedia sebagai biaya layanan kemudian kepercayaan pembelinya bisa bintangnya 4 promo eksklusif dapat promo dan juga kibah songkir ini kalau power merchant jadi yang regular dia bisa upgrade ke power merchant kemudian kalau yang official store ini biasanya adalah brand-brand yang sudah terkenal misalnya kalau di kosmetik itu kan ada body shop maybelline kemudian beberapa produk yang memang dia pemegang brandnya jadi ya biaya bulanannya dia berbayar kemudian biaya layanannya ini lebih tinggi ya dari power merchant tadi sampai 15% tapi dia dapat kepercayaan pembelinya jauh lebih besar promo eksklusifnya dapat dan juga dapat bebas songkir cuma saya gak paham ya di di ketentuan tokopedia ini mungkin teman-teman juga merasa saya belanja di official store tapi tetap dapat bebas songkir tuh udah mungkin gak sesuai dengan minimum pembelian kali ya jadi mungkin nanti akan cece jadi saya baca disini kan ini ketentuan bebas songkir kan tentang berarti kan harusnya semua produk yang ada di official store ini kan harusnya bebas songkir kan ya meskipun kita beli satu kan gitu ya logikanya ya mungkin harusnya disini bebas songkir dalam kurung adalah minimal sorry cerah dan ketentuan berlaku gitu ya cocok lah karena saya baca bagian ini di bagian official store bebas songkir berarti artinya kalau kita beli satu produk pun harga 10 ribu pun di official store itu kan harusnya bebas songkir dong dengan ketentuan ini oke jadi silahkan dibaca yang mau jadi power merchant atau mungkin keluarganya udah lama jualan di tokopedia nah itu ada fitur power merchant gitu ya caranya gimana silahkan klik upgrade tokomu nah ini ada notifikasi ya eh sorry notifikasi apa namanya testimoni setelah pakai power merchant jualan di tokopedia jadi lebih laku ramadhan ekstra 17 Mei 2019 memberikan peningkatan sebesar 300% dalam sehari jadi toko-toko power merchant itu diutamakan untuk ditampilkan di website-nya atau aplikasinya tokopedia gitu ya oke sampai disini ada pertanyaan dulu sudah jelas gimana ada pertanyaan teman-teman kelas 3 AB ya silahkan putri tadi kan Bapak jelasin yang power merchant yang 1% setiap produk itu Pak ya itu maksudnya saat dia setiap toko saat dia terjual satu produk dia dipotong 1% atau dalam satu kali produk si penjualan itu dia dipotong 1% kalau bahasanya berarti setiap penjualan dong misalkan di hari ini dia jualan misalkan jam 8 sampai jam 9 dia jualan 5 produk berarti setiap 5 produk itu akan kena potongan 1% untuk toko yang power merchant tapi yang regular dia gak akan kena potongan gak akan ada biaya layanan gitu lah putri bahasanya oh jadi setiap 1 kali penjualan ya Pak bukan ya enggak setiap produk yang dijual setiap produk yang dijual misalkan dia jualan 1 kali ngirim artinya kan kalau kita beli 2 barang kan dikirimnya 1 paket kan tapi kan hitungannya itu tetap 2 barang jadi kenanya ya tetap 2% dari 2 barang itu gitu per barang ya hitungannya ini kan tulisannya 1% setiap produk terjual gitu jadi kalau ada pembeli yang beli 5 kan dia ngirimnya 1 paket kan jadi bukan kenanya 1% untuk 5 barang itu tapi 5 barang itu kenanya masing-masing 1% gitu jelas ya putri ya baik nah ini maksud saya harus dipahami syarat dan ketentuan agar kalian nanti enggak terkejut loh kok dapet cuma dapet segian gitu nah yang sisanya kemana nah ini ternyata 1% setiap produk terjual gitu ya oke yang lain lagi ada pertanyaan jin bertanya pak ya silahkan swastika ini saya agak bingung sih di regular merchant sama popular merchant itu oke gimana kalau kita regular merchant berarti pembeli harus mengunjungi toko kita ya pak ya maksudnya kalau misalnya power merchant dia kan misalnya nih kalau power merchant ini kemungkinan dia bakalan ditampilin di menu utama atau gimana pak kalau di regular merchant ini produk kita enggak ditampilin ya pak atau pembeli harus langsung ke toko kita gitu pak ya oke kalau power merchant itu kan diutamakan ya jadi kalau kita search maka toko-toko yang power merchant mungkin akan ditampilkan oleh tokopedia di halaman awal dari pencarian itu tapi kalau kita regular merchant mungkin pembeli itu harus swipe halaman sampai halaman kelima atau ke enam di bagian pencarian baru ketemu toko yang regular merchant atau makanya kalau kita mau promosi kalau kita masih regular merchant kalau mau pakai promosi kan kita bisa sediakan link dari produk kita di toko kita kan nah itu yang di kirimkan ke calon konsumen kita jadi dengan klik link itu maka dia sudah langsung menuju ke toko kita meskipun dia masih regular merchant bukan power merchant itu ya swastika oh baik pak baik pak ya jadi kan tadi ada tuh promosi gitu ya misalnya promosi disini bagian ini dikembangkan usaha nanti kan ada link tuh setiap produk itu kan ada linknya itu bisa dikirimkan ke customer ketika dia nanti menerima link itu dia bisa klik untuk langsung menuju ke toko kita jadi mereka gak perlu lagi mencari-cari di tokopedia gitu jadi tinggal klik link itu dia akan langsung menuju toko kita gitu oke semoga bisa dipahami ya swastika ya baik pak yang lain ada lagi sebelum dilanjutkan lagi dikit materinya oke sudah jelas ya tentang jenis-jenis tokonya jadi sebelum buka toko lihat di setiap e-commerce itu dia apa namanya kriteria penjualnya apa saja karena setiap toko punya kebijakan masing-masing kalau di tokopedia ada regular ada power sama ada official store kan kita gak bisa mungkin masuk ke official store kan kita hanya bisa ke regular dan ke power merchant maksimal ke power merchant ini gitu kemudian sekarang yang terakhir bagi yang tertarik dengan tokopedia bisa dibaca di website tokopedia di tokopedia.com slash about ya karena ini ada beberapa fakta dan data tentang tokopedia misalkan tokopedia adalah perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital jadi dari seluruh kecamatan di Indonesia tokopedia itu sudah mencapai 98% kemudian pengguna aktif 100 juta per bulan jadi ini waktu yang tepat bagi mahasiswa untuk juga masuk ke bisnis digital ya karena pengguna aktifnya 100 juta dan ini penjualnya tuh 9,7 juta toko ada di tokopedia jadi ya persaingannya juga ketat tapi pasarnya juga banyak jadi masih masih komposisinya masih bisa ada peluang lah kita masuk dan dari 9,7 juta penjual ini 86% itu adalah pebisnis baru jadi yang yang awalnya dia gak punya bisnis atau awalnya dia pekerjaan utamanya itu adalah dosen mungkin kayak saya kemudian karena dia punya produk dia masuk ke bisnis digital nah itu adalah pebisnis baru jadi jangan heran kalau sekarang orang punya pekerjaan tetap misalkan guru atau dia selain bisnis dia juga punya bisnis digital karena kan data dari tokopedia menyatakan bahwa 86% dari 9,7 penjual yang ada di tokopedia itu adalah pebisnis baru dan mereka juga belajar bisnis digital jadi yang mungkin kuliahnya gak di fakultas ekonomi dia juga belajar apalagi kalian yang notabene nya adalah jurusan akutansi dan fakultas ekonomi jadi bisnis digital tuh harusnya menjadi salah satu hal yang bisa kalian manfaatkan untuk mendapatkan kesuksesan di masa depan kemudian dampak tokopedia 2,9 juta lapangan pekerjaan jadi tokopedia menciptakan 10,3% dari total lapangan pekerjaan ya ini kan tentu fakta yang bagus misalkan kalian buat toko kemudian perlu tenaga kerja untuk mengapak barang tenaga kerja untuk misalkan mencatat keuangan kemudian tenaga kerja untuk dan yang lainnya akhirnya dari 8,7 dari 9,7 penjual ini itu menjadi tambahan ada lapangan pekerjaan sebesar 2,9 juta lapangan pekerjaan ini baru dari tokopedia belum lagi dari data e-commerce yang lain kemudian harga 21% lebih murah ya karena pembeli jadi menghemat biaya pencarian komunikasi dan transportasi ya tapi ada berita juga menyatakan bahwa 80% barang yang ada di e-commerce di Indonesia itu dari luar negeri ya cuma itu kan memang harus dijelaskan lagi kemudian penjualan meningkat 22% 90% penjual menikmati transaksi secara digital kalau mau ya baca lihat selengkapnya ini kemudian ada ini menurut kalian kenapa sih tokopedia ngandeng BTS ada yang tahu nggak alasannya apa yang suka korea nih bisa dijelaskan nggak kenapa sih harus BTS gitu karena di Indonesia banyak pengumuman BTS karena juga pasar dari tokopedia ini kan generasi muda ya generasi muda tentu lebih mengenal BTS kan dibandingkan yang artis yang lebih senior gitu jadi ya mereka memasang BTS kan untuk apa namanya untuk menyasar juga atau memperkuat loyalitas dari segmen milenial mereka gitu ya kebanyakan kan sukanya BTS atau Blackpink dan seterusnya kemudian kalau apa namanya ya ini baca kisah-kisah tokopedia kalau nggak salah disini ada karir juga ya karirnya mana ya ya kalau ini karir ya ya masa depan siapa tahu kalian bisa bekerja di tokopedia atau di e-commerce yang nggak nggak ada salahnya juga akan mencari potensi karir atau pekerjaan yang ada di sektor e-commerce gitu karena ini pasti akan berkembang di masa depan seiring dengan perkembangan dari teknologi gitu bahkan mungkin sekarang ada berita yang menjelaskan bahwa kita tuh bisa lihat produknya sekarang dalam bentuk 3 dimensi gitu kalau kita sekarang lihat produknya dalam bentuk gambar ya tapi nanti mungkin ada e-commerce yang kita bisa lihat produknya dalam bentuk 3 dimensi jadi kita bisa puter produknya atau kita bisa lihat di dalamnya kita bisa buka misalnya kalau dia baju gitu kita bisa pasangkan dia di orang gitu sehingga kita lihat kalau pakai baju ini berarti saya harus pakai beli baju ini saya harus pakai ke acara seperti ini jadi bisa dalam bentuk 3 dimensi lah atau yang lainnya jadi e-commerce ini bakal terus berkembang dan gak mungkin bukan tidak mungkin kalian bisa masuk ke industri e-commerce gitu oke udah itu saja saya rasa ya terkait dengan Shopee dan Tokopedia kalau mau cari lagi silahkan baca-baca di tokopedia.com itu sangat baik untuk menambah wawasan kita terkait dengan e-commerce ya ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri kuliah hari ini gimana ada pertanyaan kalau tidak ada saran saya ya manfaatkan era digital sekarang untuk menambah pengalaman ya maksudnya kalau di keluarga atau saudara itu ada yang mulai berbisnis mungkin bisa diarahkan dengan membuka tuku juga di platform e-commerce gitu karena kan seperti tadi ada 100 juta pengguna aktif ya artinya bahwa sejelek-jeleknya tuku kita muncul di e-commerce itu pasti bakal ada yang lihat gitu atau pasti akan ada yang berbelanja dan dari sana bisa kita manfaatkan bahwa ternyata bisnis digital itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas dan lini bisnis kita atau paling gak mulai dulu dengan menjadi mitra Tokopedia kalau di Bukalapak juga ada mitra Bukalapak kalau gak salah misalkan temen-temennya punya saudara atau orang tua yang hanya jualan misalkan bahan pokok gitu nah sekarang bisa menjadi mitra Tokopedia tambahkan lini bisnisnya dengan jualan pulsa jualan pulsa listrik kemudian BPJS dan seterusnya jadi bisa buat sepanduk di depan mitra Tokopedia kalau gak salah dapet deh nanti sepanduknya kalau saya gak salah ya dapet mitra Tokopedia pasang dah disana jadi kita punya lini bisnis selain toko kelontong jualan bahan kebutuhan pokok juga bisa jualan yang lain jadi ketika ada orang bertanya beli beras kita bisa tawarkan pak gak sekalian bayar pulsa gitu gak sekalian bayar BPJS gitu jadi kan kita pakai strategi dari Kasih Rindo Maret ya setelah selesai bayar pasti kita ditawarkan gak mau isi pulsa bu ini ada promo dan seterusnya jadi kita harus manfaatkan bisnis digital ini untuk menambah kesuksesan kita di masa depan oke minggu depan kita pertemuan terakhir ya di kuliah bisnis digital dan teknologi keuangan ini sebelum nanti kita akan membahas uasnya atau ujian akhir semesternya jadi minggu depan kita akan membahas tentang data dan fakta dari bisnis digital dan teknologi keuangan ya contohnya kayak gini misalkan jadi teman-teman di kelas 3B tolong cari data dan fakta yang terkait dengan bisnis digital dan teknologi keuangan di Indonesia contohnya kayak ginilah ada data-data seperti ini ya nanti kita akan analisa datanya kemudian nanti kita akan buatkan rekomendasi apa yang bisa kita berikan kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan bisnis digital dan teknologi keuangan di Indonesia misalnya kita punya sekarang data bahwa 86% toko yang ada di Tokopedia itu adalah pebisnis baru berarti ini tentu ada masalah kan misalkan bagaimana cara mereka promosi mungkin mereka belum paham kemudian bagaimana cara mempertahankan bisnisnya atau tokonya agar tetap jalan itu akan juga menjadi masalah jadi dari data ini kita juga bisa belajar atau memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas dari bisnis digital dan teknologi keuangan di Indonesia jadi untuk kelas 3B tolong cari data-data seperti ini ya tapi harus carinya di website yang resmi bisa dari website OJK, BI Kementerian Komunikasi dan Informatika atau dari lembaga pemerintah lain atau dari website yang lain misalkan dari Bukalapak dari Bli-Bli mereka punya enggak seperti ini data ini nanti kita akan bahas itu minggu depan oke ada pertanyaan sampai di sini jadi yang mau presentasi nanti bisa sampaikan di grup kelas ini atau masing-masing juga mau presentasi boleh masing-masing bawa satu data itu boleh juga nanti kita akan diskusikan nanti minggu depan kita akan buatkan rekomendasi terkait dengan data itu mana ada pertanyaan untuk minggu depan perkuliahan terakhir atau pertemuan terakhir di Google Meet-nya tidak oke jadi colong dicari ya data dan fakta tentang bisnis digital dan teknologi keuangan di Indonesia bisa dicari laporan dari OJK misalkan misalkan berapa ada fintech di Indonesia berapa yang dikeluarkan masalahnya apa dan seterusnya oke ada pertanyaan oke kalau tidak ada pertanyaan saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman kelas 3B yang sudah berkena ikut kuliah ada beberapa temannya yang gak bisa ikut kuliah ya karena terjebak hujan katanya tadi oke nanti rekaman kuliahnya akan saya taruh di channel youtube semoga bisa ditonton dan bisa bermanfaat ya oke sekali lagi